warna merah ini menunjukkan berapa bitcoin sekarang harga dimurah selamat datang kembali di kelas invest dan kali ini kita akan terus mengupdate berita-berita tentang cryptocurrency walaupun market masih sangat beris dan crypto winter juga masih akan lama tetapi ada beberapa sangat-sangat beberapa news baik buat kalian salah satunya adalah yes baru saja ya btc ya jumlah hodl all time high itu sudah tercapai teman-teman kalian bisa lihat disini dari grafik tahun 2010 naik ya all time high nya harganya ya itu ke sekitar 40 ribu dengan holdernya juga naik ya ke sekitaran ya semacam hampir 10 ribu holder dan sekarang sudah ada hampir 1 juta holder yang memegang bitcoin ya dengan entitas lebih dari 1 bitcoin artinya banyak yang semakin mendominasi bitcoin teman-teman ya walaupun kalian bisa lihat address apa namanya price action bitcoin sekarang sudah across ya teman-teman ya sekitaran 16 ribu hingga 14 ribu itu tandanya orang-orang makin berminat dengan harga yang sangat murah di bitcoin ini teman-teman ya kalian harus tetap optimis bahwa yes inilah adalah sebuah data yang menunjukkan bitcoin selalu tinggi harganya walaupun naiknya dan turunnya semakin dalam dan semakin tinggi ini adalah kesempatan dimana ada beberapa bitcoin yang semakin menarik beberapa orang teman-teman ya untuk membelinya teman-teman selanjutnya teman-teman ya bitcoin berdasarkan data MVRV Z score teman-teman ya cekungan-cekungan seperti yang dilingkari warna merah ini menunjukkan berapa bitcoin sekarang harga di murah sekali teman-teman ya ini adalah keputusan kalian ya teman-teman untuk membuat bitcoin again teman-teman ya apakah kalian tetap optimis terhadap bitcoin apa tidak itu keputusan kalian bahwa yes bitcoin sekarang ada harga di termurah teman-teman ya lingkaran-lingkaran merah ini adalah lingkaran cekungan lembah yang dimana bitcoin termasuk harga yang sudah cheapest price teman-teman ya jadi make it the money from the bitcoin you will make your gain in the profit teman-teman ya oke dan kita tinggal menunggu hold dan membuat cekungan lembah tertinggi untuk mendapatkan price action yang sangat tinggi untuk menjualnya kembali teman-teman wow extremely sangat bullish ya jadi selanjutnya ada Robert Kiyosaki ya disini Robert Kiyosaki bilang kalau misalnya mereka tetap bullish kepada bitcoin teman-teman ya wow ini sangat-sangat diperhatikan bahwa Robert Kiyosaki masih percaya pada bitcoin dan masih percaya terhadap apa namanya aset ini karena memang mereka tidak apa namanya terpengaruh dengan berita akibat FTF yang bangkrut teman-teman ya karena mereka berpendapat si Robert Kiyosaki ketika bitcoin disamakan dengan FTF itu tidak bisa seperti kalian halnya membeli emas di sebuah toko dan toko itu bangkrut teman-teman kalian tidak bisa memahami bahwa emas itu berdampak buruk ya teman-teman ya akibat toko itu no emas terpisah dengan toko nya begitu juga dengan bitcoin bitcoin terpisah dengan toko nya teman-teman ya bitcoin tetap bullish yang salah hanya FTX nya sendiri jangan disampur adukan dengan apa namanya kegagalan FTX terhadap bitcoin yang sekarang ini juga lagi turun harganya jadi itu dua hal yang berbeda teman-teman menurut si Yosaki jadi jangan samakan dengan apa namanya tokonya teman-teman ya ketika kalian membeli emas seperti itu tapi kalian lihat kinerja bitcoin kalian lihat kinerja emas itu jangan kalian bandingkan emas itu dengan tokonya oke itu sudah sangat bagus sekali teman-teman sekarang kita lihat sekarang press action tentang bitcoin kalian harus percaya teman-teman bahwa ini adalah sebuah continuous pattern yang mungkin akan terjadi harga murah kembali teman-teman ya karena kita bisa lihat saja teman-teman ada kecenderungan untuk melakukan downtrend kembali walaupun disini ada double bottom kita harus lihat masih ada kecenderungan untuk turun kembali dengan continuous pattern nya descending triangle kalau misalnya lihat sini sama persis dengan apa yang terjadi disini tinggal mereka bisa membreakdown ini supportnya jika mereka kuat ini support kuatnya kemungkinan mereka tidak akan turun lagi dan 15 ribu adalah angka terendah untuk bitcoin namun jika 15 ribu dengan sentimen negatifnya yang akan membom support ini mereka akan membreakdown teman-teman ya oke kalau misalnya lihat disini teman-teman ya bahwa sejatinya ini adalah pantulan-pantulan terkuat di 0,5 0,6 18 ya selama mereka belum breakdown teman-teman ya di area sini maka masih belum aman dan ada kecenderungan untuk turun kembali teman-teman ya untuk a bit a coin teman-teman selanjutnya berita baik dari american air teman-teman wow lagi-lagi american air dan american tanda masih percaya dengan shiba inu ya shiba inu adalah koin meme dengan jumlah utilitas terbanyak ini sangat menarik sekali bahwa pemegang shiba inu bisa membeli tiket penerbangan american air dan air canada melalui VCFP visa card dimana VCFP itu sudah bergabung dengan shiba inu cardano dan lain-lain untuk bisa membuat deposit melalui shiba inu teman-teman untuk mengisi kartu visa card nya teman-teman ya you can use your vcp visa card to book a flight with air canada and american air using cryptocurrency dimana dengan deposit fcfp mereka bisa menggunakan shiba inu teman-teman selain pemegang shiba inu dapat menikmati layanan streaming berbasis langanan netflix dan amazon menggunakan kartu vcvp jadi vcp itu memungkinkan pengguna kavirisha untuk menghubungan dengan apple google play netflix dimana deposit nya bisa menggunakan shiba inu karena sebelumnya vcfp sudah melakukan kontrak emu pada 22 oktober 2022 untuk bisa deposit menggunakan shiba inu dan shiba inu terus mengembangkan daya tariknya di utilities di use case realnya walaupun di pasar beruang mereka tetap optimis menawarkan kredit berjalanan khusus dengan shiba inu dan travala.com wow ini sangat menarik bahwa yes shiba inu terus berkembang berkembang dan berkembang selamat menikmati